halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua jumpa kembali ya bersama saya disini ada reutomotif nah di video kali ini ya teman-teman disini saya mau memberi sama-sama bertukar pengalaman pada teman-teman semua ya agar teman-teman semua bisa dipahami untuk penggak disini ada hun burung hundagren atau supra ya di sini Hai burung ini sudah saya kolter ya teman-teman untuk penggantian pada piston baru ini ini pistonnya nah disini eh walaupun kita mengganti piston yang baru biasanya itu Hai ada yang cepat rusak atau cepat ngebul kembali walaupun di sini penggantiannya itu dibelikan yang original atau yang standarnya atau yang biasa itu biasa itu ada juga yang tidak awet di dalam penggunaannya ya dan juga ada piston baru ngebul nah disini untuk berbagi pengalaman pada teman-teman semua caranya gini teman-teman semua waktu penggantian pada piston baru janganlah sampai pengolterannya ya teman-teman pengolterannya itu terlalu longgar atau terlalu oblak ya ini bisa satu contoh ya teman-teman ini baru saja saya kolter untuk penggantian piston baru disini dimasukkan nah itu harus seperti ini ya agak nyurung sedikit itu tidak tidak masalah nah biasanya ada orang yang penggantian piston baru itu biasanya dimasukkan ke sini ya teman-teman Hai celeb sini itu langsung lari langsung lepas lepas dari sini nah langsung plong gitu nah itu nanti posisi pemasangan ya setelah dipasang kemudian motor dibuat dibuat jalan ya dipakai biasanya nanti akan cepat ngebul kembali karena apa karena disini terlalu oblak ya terlalu oblak antara piston dengan liner itu terlalu longgar gitu kalau nggak ngebul biasanya itu timbul suara kata 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 gitu ya makanya disini disarankan waktu pengolteran harus waktu pengolteran itu jangan sampai kelonggaran atau terlalu plong standarnya saja gitu nanti biar awet ya teman-teman gitu nah waktu penggantian piston baru setelah penggantian piston baru dipasang pada sepeda motor setelah dipakai janganlah langsung eh bila mesin hidup ya kita pasang jadi kita hidupkan mesin janganlah sampai di belayer belayer dulu ingat itu ya itu pelanggaran ya itu pelanggaran tapi bagi saya ya tetapi bagi mekanik mekanik yang sudah berpengalaman sudah handal itu saya mohon maaf saya tidak tahu karena mekanik yang sudah handal sudah berpengalaman itu kan sudah memahami semua sedangkan kalau saya itu masih pemula atau apa ya masih kurang berpengalaman lah gitu tetapi disini ada sedikit yang sudah saya pahami dengan cara saya itu semacam ini cara ini ya itu saya jamin pasti akan awet nah disini ya teman-teman semua setelah pemasangan jadi motor buat jalan janganlah langsung digeber gasnya pelan-pelan lah dulu biar ini nanti eh apa ya eh biar nanti makanya pada liner ini biar menyatu dulu gitu biar menyatu dulu jangan langsung main geber gas gitu kalau main kalau main geber gas langsung tancap gas biasanya nanti seker ini akan mengembang ya teman-teman akan berubah menjadi sesak pada liner ini kalau posisi mesin sudah panas kalau sudah mengalami suhu panas panas yang tinggi sehingga ini bisa melar sehingga masuknya disini itu sangat susah sangat sesak biasanya motor akan menimbulkan kemacetan setelah menimbulkan kemacetan disini nanti piston ini akan mengalami rusak atau tattoo disini ya itu motor akan jadi mati itu biasanya itu langsung sek gitu kalau sudah mengalami kondisi semacam ini mau nggak mau set piston akan mengalami kerusakan nah setelah gitu di stator lagi pasti sulit untuk hidup untuk menunggu dinginnya mesin setelah dinginnya mesin biasanya di stator langsung hidup kembali setelah hidup kembali geber lagi macet lagi pada posisi mesin panas macet kembali disini kemudian nato lagi setelah nato walaupun motor ini tidak ngebul biasanya itu menimbulkan suara kata 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 gitu kalau sudah macet setelah menimbulkan suara kata kata kemudian nanti ya nanti kemudian jarak berapa minggu biasanya timbul ngebul ya mesin timbul ngebul kembali dikarenakan piston dengan liner ini sudah tidak menyatu atau sudah renggang ya sudah renggang sudah tidak rapat kembali sehingga oli masuk ke sini ya ikut masuk ke sini ke dalam sini didorong masuk terus mentok sampai kop kemudian setelah sampai kop itu ikut terbakar oleh letik api yang dihasilkan dari busi pembakarannya akhirnya businya itu pembakarannya itu tidak sempurna karena busi selalu basah terus terkena oli kalau sudah bocor gitu ya makanya disini saya sarankan makanya disini ya teman-teman biasanya seker baru kok cepat ngebul kok cepat nyuara itu dikarenakan salah kita sendiri pemakaiannya seker baru itu harus butuh di rayon dulu ya jangan sampai buat gebaran posisi buat jalan mesin agak terasa panas kita hentikan beberapa menit ya lima menit atau beberapa setelah nanti agak lumayan dingin kita kembali hidupkan kembali biasanya itu satu minggu itu biasanya sudah jadi rayonnya gitu buat gebaran tapi jangan sampai macet kalau macet nanti timbul suara ngedek kalau tidak timbul suara ngedek ya ngebul kembali gitulah caranya penggunaan seker baru itu harus hati-hati ya teman-teman harus butuh rayon dulu jangan sampai langsung gebar tancap gas langsung jadi tidak karena piston yang baru biasanya ini nanti membutuhkan waktu untuk kela untuk proses mematikan pada pada piston ini setelah piston ini sudah mati nanti ya sudah tidak mengembang ya itu nanti sudah tidak mengalami kemacetan tetapi kalau baru saja dipasang kondisi mesin panas gebar terus akan mengalami macet karena ini ngembang gitu ya teman-teman itulah cara pemakaian pada piston baru setelah di kolter ya dan cara pemasangannya harus berhati-hati jangan sampai ada kotoran ada beleduk ada apa yang menghambat pada rumah ring atau rumah liner ini nanti kalau mengganjal pada rumah liner ini atau di dalam sini biasanya walaupun seker baru kita pasang kita hidupkan mesin biasanya timbul ngebul gitu oke teman-teman ya itu caranya nah penggantiannya harus satu set dengan satu ring dengan ringnya juga piston baru juga itu harus ganti satu set ya teman-teman dengan ringnya jangan pistonnya saja nanti ringnya kita menggunakan yang bekas jangan kalau baru kita menggunakan ring juga baru kalau menggunakan piston bekas nanti ringnya juga ikut bekas gitu itulah caranya oke terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan video saya pada malam hari ini mohon maaf apabila kesalahan tentang tata kata tentang kata-kata saya untuk menjelaskan pada penggantian piston baru jadi gini 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 kalau ada yang tidak pas ada yang salah saya minta maaf kepada teman-teman semua oke terima kasih ya tonton terus jangan lupa subscribe like juga di komen terima kasih